Hai nanti di hai 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 iya nyar ngekok Vario KVB Vario Karbu iya KVB Vario Karbu Hai hari kita lihat datanya hai 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 biasanya berdok no anu nih pengapian edok 0,9 Ohm 0,9 Ohm hai 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 eh eh gawannya sepeda hai 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 tewas iya 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 tetapi ini beli baru dari kita ini beli baru dari kita kita jaga tidak, jangan yang dipasang Kowel baru Kowel baru yuk kita udah ini Hai beda nih ikut baru K25 TV zegrek CSP ya podo baik enak sementeng FI nang FI hai 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 nah 2,8 Ohm musuh 0,9 ya kok bong dari kumparan primer eh kumparan primer kurang teliti Hai tersenap maneh eh ngapain ya Hai spesies karbu KZL iku ya hati-hati itu juga karbu enggak sama Iya jangan disamakan tuh iya nggak coba nggak tuh nggak boleh podok harus dikongselet Hai berarti nyala sementara terus Iya mesti nyala sedikit tapi terus mati ini kejadiannya nanti saya pingin setelah sehono are are sisir Hai udah enak seminggu ini ngono ya tk karbu terang seminggu ya Oh iya yes pokoknya jalan keliru ini milik-milik Kowel Senajana walaupun bentuknya Hai bentuknya sama yuk kita akan podo ya kita akan sama tapi beda peruntukan tetap gak bisa ini FI ya tetap kena sembarang FI Hai kalau FI itu berarti tak coba terus saya cabut langsung saya patir ini saya yang sempurna yang ini berarti saya coba tanya berarti nggak sama karet tinggal kelop tuh ini disimpen kejimat ganti yang baru iya toh mau buku ini enggak ini kereseknya nah keresek mau jadi keresek jadi keresek ya kena di pelajaran pokoknya jadi keliru ini sanksi mending dicek tuku Kowel itu ini sanksi mending dicek saya akan ada web-web dicek ada web kode ini ada komodal FI toh iku sesama FI bisa saling tukar-menukar hanya beda sifatnya ada yang ngasihnya luah guwede sik nanti catatan ku ini ada yang perbandingannya itu lebih tinggi ini luah tinggi primar perbandingan antar primar dan sekundar lebih tinggi itu ya podo mba hasil perkalian mau perbandingan itu didapatkan misalnya sama dengan seribu perkalian kalau seribu dua ratus ya kena kes yang saya urung ratus aku ingin mengukuri wakil tapi kok lagi tak taruh mana bisa catat itu kertas perlu dipajari sih iya ini aku gak bisa patik gak patik anu gak patik anu apa ya kak saya itu gak patik memperdulikan ini sejumnya besar lu yang kecil barangnya itu gak patik anu aku dari trimestrum-sejum cilik di step up rolasi kan ya itu hasilnya kan lebih besar step up ini step up sampai lulas kan ya mampu tapi trigger masanya itu gak bisa di kayak trigger masanya ditaruh di luar ini step up yang ini dinaikkan sampai 18 terus triggernya itu saya men tumbas modul-modul modul pwm itu oke modul pwm murah patang puluh lima yang bagus yang murah-murah tambah selawih tapi ini bisa patung lima anu ini bagus oke kawan sekarang kita lanjut ya pada sisi teori kenapa sih koel karbu kalau dimasukkan di injek itu kok bisa bikin tewas ECU nya atau istilahnya pincang kok signal ground nya kan kok tidak bisa keluar istilahnya pincang di apa di signal masanya kok mati signal masanya nah begini kawan ya sederhana gini gini gambarannya yuk eh ini kan koel ya koel gimana ya koel nah koel itu kan konsepnya itu kan nah disini kan ya ini nah ini bautnya oke ini kan oke ini masa ini tuh ganding sama ini masa nah ini kan plus ini kan PWM signal masa kan nah gini kan istilahnya ini kan ini plus 12 ya 12 plus kan ya nah ketika ada muncul ini cediat maka ini keluar api wes gampang aning uno ya antara primer dan sekunder itu kan itu kan ada ada namanya resitan ini kalau sampingan istilahnya kondisikan ya ini kan primer ini kan sekunder ini ini apa ya eh koel itu kan tak ubahnya sama dengan trafo step up ya trafo step up high voltage nah istilahnya strum cilik strum kilovolt ya nah ini strum 12 kan gak mampu tuh meletup atau loncat kalau sudah kilovolt kan meloncat saya gak pernah ukur ini berapa kilovolt katanya ada yang bilang 15.000 berapa-berapa itu sebenarnya kita bisa mencari perpandingan NP sama NS berapa tegangan masuk berapa tegangan keluar nanti kita hitung eh eh kita lanjut dikit ini dasarnya dasarnya sebelum kita menginjak ke eh ke sesi berikutnya menapa kok bisa putus nah ini nah kita eh golongkan ya menjadi dua kita golongan menjadi dua nah untuk karbu primernya itu adalah 0,9 ohm ya kalau yang karbu ya yang fi kan primernya 2,8 ohm 2,8 ohm sedang di ya teorinya di dunia itu kita enggak enggak ukur sekundernya ya walaupun barangnya ada nyampak gimana tadi V ya rumusnya dulu V itu tegangan V itu kan I kali R V itu tegangan ya adalah arus di kalikan tahanan nah terus nah ini karbu V nya sudah ada ya V itu adalah tegangan aki V itu adalah tegangan aki RIN ini adalah resistansi daripada PRI primer resistansi dari ini untuk yang karbu untuk mendapat I itu adalah V dibagi R ya tau kalau V itu sama dengan I kali R maka untuk mendapatkan nilai ini adalah V di bagi R oh sorry arus sorry I sama dengan I primer ya I yang masuk ke primer sama dengan V aki saya tulisi aki biar tahanan daripada koil tahanan primer berarti misalkan itu koil karbu V akinya terlalu lah 12 dibuat setak aja padahal nanti kalau motor hidup itu regulatornya normal bisa sampai 14 ya 14, sekian 12 dibagi air koilnya 0,9 ini jika kita pakai karbu koil karbu maka arus yang mengalir adalah berapa ya 12 volt volt ohm nah 12 dibagi 0,9 13,3 wes kita tulis 13,3 ampere nah ini pada koil karbu kalau koil Fi bagaimana Fi ya i pada primernya arus yang mengalir pada kumparan primernya maka adalah 12 volt dibagi 2,8 2,8 ohm ya maka akan didapat berapa ini 12 sorry 12 12 dibagi 2,8 4,2 ampere sama bayangkan ini kalau dilambangkan ya kalau dilambangkan itu begini anggaplah ya sorry sorry keliru ya 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 ini ini 12 nah api nah api ini 12 nah nah api ya kan sebentar mas lo sebentar mas ya sebentar sebentar ya, tarijak dulu jadi begini ini VETnya sorry MOSFETnya MOSFETnya ECU jadi begini, gambaran singkatnya itu ya ketika ketika samian memakai ini memakai koil karbu maka arus yang mengalir disini adalah sebesar 13 ampere ya terbaca di ujung sini 13 ampere, karena ini tahanannya cuma 0,9 tapi kalau samian memakai FI maka arus yang mengalir cuma 4,2 ampere samian bandingkan ini jika FI ini jika koil karbu samian bandingkan ya betapa berat beban yang disandang oleh transistor ini ketika menyandang ketika Anda memakai koil karbu semakin berat arus yang mengalir ya beban yang diangkat itu semakin berat semakin besar arus yang mengalir dan mendekati kemampuan terakhir daripada transistor tersebut transistor tidak kuat ya jelas dia mati mati tidak kuat karena melebihi dari kemampuan maksimalnya gitu ini kan punya kemampuan maksimal arus yang dialirkan dari short ke drainnya eh kebalik sorry jadi inilah yang menyebabkan beda resistansi inilah beda resistansi inilah yang menyebabkan arus yang masuk pada fat ini semakin gede dan itu yang menyebabkan fat menjadi mati oke kukira kawan kan sudah paham jadi intinya beda arus yang masuk atau beda beban yang di yang disandang oleh transistor itu makanya lain-lain masih normal tapi ini mati kalau sammen mengerti tentang elektro dan mampu membongkar mungkin sammen bisa mengganti ini saja mungkin barang ini mungkin kemungkinan sembuh ya jadi sederhananya gitu intinya karena kita melakukan perbuatan melawan hukum istilahnya perbuatan melawan hukum kata Padih Kasmoyo jadi matinya ini karena tidak kuat menahan atau diberi beban lebih dari kemampuan maksimalnya umpama umpama harus ya sammen harus memakai kowil dengan hambatan yang lebih hambatan yang lebih kecil misalkan misalkan ada kowil dengan hambatan 1,5 ohm misalkan bagaimana amannya amannya sammen bikin istilahnya switching di luar yang memakai semacam semacam optocoupler jadi terpisah antara rangkaian di dalam ECU dan di luar andai kata pun harus jebol itu cukup jebol yang di luar saja ECU tetap aman karena ada pemisahnya yaitu optocoupler oke demikian yang bisa saya bagikan kurang lebihnya mohon dibantu informasinya di kolom komentar kita akan berterima kasih atas sumbang si pemikirannya dan saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati